ini apa namanya ngemprot sih dong ngemprot kok caranya kaya ngono ini ngemprot kok ini pak wiki rasa reko reko ngurup kok ngebaya tenang ini pak wikir orangono kuwi-kuwi kan ini, ini isinya atonic untuk kromor Oh nggak ngerti Jadi Jadi Nanti 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 Radong aku radong Oh Sekokong apa pak Ini Sini Sini Oke 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 Jadi teman-teman Ini Vlog kali ini Bunda mau Menunjukkan caranya kalau nyiram atonik Jadi beda sama gromor Nyiram atonik atau nyiram pakai atonik Nyiram pakai atonik Nyiram pakai atonik Nyiram pakai atonik si agronema Dan tanaman lain-lainnya Bu Sekadangnya kalau tidak kuru? Aku memang kuru ya Kan itu bekas model Model Terubus Hahaha Saya Datiwiti lah pak Hahaha Ya Jadi ngenek Jadi teman-teman Kalau gromor itu kan Pak Nek kan nih pak Nek Biar jelas Kalau gromor itu kan nyemprotnya di bawah daun Karena dia pupuk daun pak Nek Bukan dari atas ya? Bukan Kadang-kadang teman-teman tuh masih rancu Yaitu kalau Kalau gromor itu pupuk daun Tapi kalau Saya ini hari ini Mau siram pakai atonik Ini bukan endorse Iya toh Pak Nek Ini berbagi pengalaman Iya Jadi Bu Nek Nyiram pakai atonik itu Di media tanam pak Nek Bukan di daun Oh berarti tadi pak Nek salah ya? Salah Memang pak Nek selalu salah kok Ata semprot baik bener loh Jadi Jadi Kalau ini Kan saya udah Ini Pirang liter sih pak Sek 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 17 Nah 10 17 Udah Nek Tentu Nek Nek Tentu jadi teman-teman udah ini pakai atonik ya kalau pakai atonik saya siram begini lho Pak Nek jadi media tanamnya aja ya Bun ya Oh nganu nih apa ini oh medianya tuh disemprotin gini bukan nah foto Cici Cici Pak Nek nih jadi itu temen-temen itu duniawis dipotongi KTOE kesundul kesundul walaupun jenengnya kesundul akar begitu Pak Nek ya ini memang pupuk buat ini buat apa akar Pak nih Oh iya tonik tuh buat perangsang tumbuh ini tunas baru tak suruh nggak Pak akurat kuat deh pokoknya jadi suruh ya Oh jadi suruh ya ya maksud Bismillahirrahmanirrahim saya pindahkan nih jadi semuanya semuanya teman apa semuanya tanaman temen-temen termasuk ini siapa ini namanya apa Pak Nek yuk namanya tanaman daun hijau ini namanya defense bakia di Ben di Ben di Ben bah tiara di Ben di Ben Basia sokokwila hool di Ben Basia jadi tanaman tuh banyak macamnya Pak Nek rame Agune matok otok nih ini siapa namanya suksom sekarang udah murah-murah temen-temen kalau mau udah nggak mahal ya oke kalau mau merah-merahnya aja para Pak Nek yang senang dengan merah-merah karena udah nggak mahal udah nggak mahal tapi harus rajin disemprot nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini siapa eh ini pro mani yoh ini namanya pro mani Pak Nek kan nih semprotnya di media tuh 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 jadi pro mani itu temen-temen batangnya ditaruh di atas dia merambat nggak ditanam di bawah semua batangnya Pak Nih ya Hai jadi tanaman tuh kalau dilawat itu juga apa yuk dia-dia eh dia menunjukkan terima kasihnya gitu loh Pak Nih Otoh itu jadi malah ya ya Pak sama lah dengan dunia loh habis treatment temen-temen Hai akurat tahunnya salon atau menipedi boro-boro menipedi udah cantik koni menipedi ini kukunya kayak gini kok di menipedi yuk tona ini si sapa jeneng ini singonium ini Pak singonium pink robusta ini saya 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 semprot akarnya ini Kak akarnya akan melambat tak nih akar angin ya karanginnya tuh liatin udah habis nempel-nempel gini ini disemprot di akarnya pokoknya ini untuk akar di atonik itu temen-temen itu ya Nah ini saya nengke ini yos tak jajar ini yang di sebelah sini saya 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 enggak apa-apa jadi ini beratnya kalau penuh itu 16 liter ya Pak 11 liter 17 liter setelah saya saya penuhin sampai mencep-mencep berarti kan lu sekon 17 liter jadi 20 liter jadi dua minggu eh seminggu dua kali bunyek anu enggak usah ke gym atau pak nih Oke besetrong ngari para bunyek kita nge-gym di kebun saja bersama jadi ini juga ini juga saya semprotin satu-satu dulu gini tapi enggak harus sambil diangat gitu ya ya biar-biar jelas toh Oh ini tadi tak turun-turunin Hai karena bunyek mau bersihin Aduh mau bersihin bawah sini Pak nih Oh lingkungannya juga perlu selalu disapu dan dipel ya jadi jadi kita kalau punya tanaman tuh harus bersih kadangkan tikus suka-suka di bawah bawah situ Pak nih kalau ada bau apa telek tikus kan aromanya jadi enggak enak enggak telek ya Pak telek 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 yopo nganu pup pupnya tikus hahaha pup tikus itu kan enggak enak kadang temen-temen juga ada yang tanya kebunnya Pak nih Mbak itu banyak tikusnya enggak ya kalau kita enggak bersihin ya banyak tikusnya tapi kalau kita sering bersih-bersih saya kadang saya saya pinggir-inggir bikin ini Pak saya pinggir pinggirin saya turun-inggir terus saya buyur pakai wipol nanti saya share juga deh daily rutin bunyi tapi itu kadang cuma saya lakuin tiga hari sekali ini berdina saya ngomongkong enggak Pak nih kasian karena seuruh ini ya 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 WS kirang menit yuk kita nggak kesuka enggak masak keo Oke emsake panik bunda nggak kuota nintek jadi itu tadi cara penyiraman teatonic itu ya jadi di media tanam bukan di daun kalau buny lo tapi kalau ada yang menyarankan daun ya Monggo nggak enggak papa bebas pokoknya kita itu bebas atau Pak Oke penting bahagia dan apa Pak orang yang guyu terus toh syukur yang di terus toh seneng debo juayu padahal kemeningan belum hati Pak oke jangan lupa like comment dan subscribe semata pun sudah hai 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 hai